Selanjutnya Pemirsa, kasus perundungan atau bullying kembali terjadi. Kali ini seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di desa Gondosari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah diduga menjadi korban bullying yang dilakukan 9 orang teman sekelasnya. Kekerasan tidak hanya dilakukan secara fisik namun juga dilakukan secara seksual. Kasus bullying terungkap dari laporan korban berinisial AL kepada orang tuanya. Akhirnya AL mendapatkan kekerasan oleh teman-temannya di dalam kelas pada hari Rabu lalu saat kelas tidak ada pelajaran karena para guru sedang rapat. Menurut ketua jaringan perlindungan perempuan dan anak, mengatakan dari pengakuan korban awalnya korban dimintai uang, kemudian dipaksa menuruti semua perintah seorang temannya termasuk melakukan adegan tas nonoh dengan teman sekelasnya. Tidak hanya itu korban juga pernah ditindih dengan kursi kelas dan mengalami pelecehan seksual. Kejarian itu pun disaksikan oleh semua siswa kelas 4. Pelaku kekerasan yang diduga dilakukan 9 siswa yang dipimpin oleh seorang yang dianggap sebagai ketua geng yang merupakan perempuan yang juga sebagai ketua kelas. Selain itu diduga ada siswa lain yang juga menjadi korban kenakalan geng tersebut. Sementara menurut Kepala Sekolah Dasar Desa Gondosari belum mengetahui secara pasti kejarian tersebut dan menyerahkan kasus ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kudus. Kepala Dinas Pendidikan 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 Kepala Dinas Karena ketakutan.